Intro Polis hari ini mengesahkan siasatan berterusan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang karena mengaitkan bukan Islam dan bukan Bumi Putra dengan rasuah di negara ini Ketua Komunikasi Koprat PDRM ACP E. Skandaguru berkata siasatan sedang dijalankan oleh unit siasatan jenayat terkelas di 5 Bukit Aman berdasarkan 28 laporan polis Abdul Hadi disiasat mengikut Seksyen 505 Kurungan C Kanun Keseksaan berhubung kenyataan dengan niat hendak mengapikan atau yang mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 2008 karena menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian komunikasi Siasatan masih dijalankan dan PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi dan kenyataan yang boleh mengganggu proses siasatan PDRM juga menyeru orang ramai agar cakna dan prihatin terhadap isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang boleh menggugat keharmonian dalam masyarakat kata Skandaguru pada satu kenyataan hari ini Pada 20 Ogos, Abdul Hadi membuat hantaran di Facebook dan menyalahkan orang Melayu kerana bersikap tidak peduli terhadap undi mereka menyebabkan bukan Melayu dan liberal menguasai kuasa politik negara pada pilihan raya umum lalu Ahli Parlimen Marang itu juga berkata untuk menangani penyakit rasuah ia wajibkan dilakukan secara holistik supaya tidak menjadi wabak apabila diambil tindakan yang tidak menyeluruh sehingga ke akar undinya khususnya terhadap mereka yang menjadi punca rasuah kerana mengejar harta secara haram sehingga kan dalam kalangan mereka itulah yang menguasai ekonomi negara lalu menggunakannya bagi merosakan politik urusan pentadbiran dan kehakiman malah mereka juga golongan yang paling besar merosakan politik dan ekonomi negara majoritinya daripada kalangan bukan Islam dan bukan bumi putra kata Hadi antara mereka yang membuat laporan polis terhadap Hadi termasuk di EP selain beberapa NGO yang menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan selamat menikmati